Apakah sedulurku pernah bermimpi digigit ular? Maknanya apa? Inilah tafsir mimpinya Untuk sedulurku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku semuanya yang senantiasa dekat di hati Meskipun kita berjauhan Sedulurku yang budiman Kembali bertemu dengan saya Ki Jogo Yutubo Tentunya bersama Citra Green TV Kembali akan menyampaikan tentang tafsir mimpi Yang saya nukil dari buku Primbon Jawa Atau kitab Primbon Jawa Betal Jemur Adamakna Yang disusun oleh Kanjeng Pangeran Hari Yot Jokoro di Mingrat Tentunya buku Primbon Jawa ini Atau kitab Primbon Jawa ini Dijadikan pedoman Dijadikan pegangan oleh orang-orang Jawa Dari zaman dahulu hingga sekarang Bagi yang percaya monggo Bagi yang tidak juga tidak masalah Bagi saya menyampaikan informasi ini Tidak memiliki tujuan apa-apa Kecuali juga hanya menyampaikan informasi kepada sedulurku semuanya Dan saya berdoa semoga ada manfaatnya Tidak ada lain Ini saya sampaikan hanya sebagai pengati-ati Sebagai pengemut-emut Sebagai pengeling-eping Karena kita sebagai manusia Harus nanti asa Eling dan wasbodo Eling terhadap pengeran Eling terhadap eweeng gusti Dan wasbada terhadap segala hal yang terjadi Terhadap di lingkungan kita Sedulurku semuanya Bagi panjeningan yang bermimpi tentang digigit ular Menurut saya Dan ini sesuai dengan buku perimpun Jawa Untuk berhati-hatilah Karena apa Berdasarkan buku perimpun Jawa Bagi panjeningan yang bermimpi tentang digigit ular Ini sebagai makna bahwa Sedulur ini akan dialani uang Dialani itu akan ada orang yang membenci Atau ada orang yang tidak suka dengan sedulurku Dan tentunya Saya hanya mengingatkan kepada sedulurku semuanya Bahwa Apapun yang akan terjadi pada diri kita Karena kita nanti juga suatu ketika akan disengiti Atau akan dibenci oleh orang Tentunya kita harus senantiasa husnulun Terhadap Allah SWT Karena apa Hal ini memang sudah menjadi kehendaknya Oleh karenanya Kita yang dibenci tidak boleh Kemudian kita juga membenci Orang yang membenci diri kita Yang membuat diri kita menjadi Yang jahat kepada diri kita Dan tentunya Hal ini harus kita jadikan sebagai sebuah pengalaman Mungkin kita tidak disukai oleh orang Karena perilaku kita yang kurang baik Atau mungkin ada kesalahan yang kita lakukan Yang tanpa kita sadari Sehingga orang itu Tidak suka dengan kita Sehingga memunculkan sifat Membenci atau Bahkan bisa jadi memusuhi diri kita Sehingga Kita harus selalu waspada Ingat Bahwa Dalam hidup ini Yang namanya Tidak Di mana ada kebaikan Di situ pasti ada Kelemahan Tidak ada Yang sempurna Semuanya Ada sisi positifnya Dan tentunya ada sisi Negatifnya Semoga ada manfaatnya Mohon maaf tentunya Segala kekurangannya Terima kasih Dan bagi setelurku yang Sekiranya memiliki pertanyaan Terkait dengan tafsir mimpi Monggo bisa ditanyakan Melalui kolom komentar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih